I'll never forget this day Yo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan The Siluman Rider Kali ini aku gak pake masker-maskeran Buff dan lain-lain itu Karena kali ini aku gak bakal ngebahas reptil Apalagi ular-ular yang berbisa Kali ini aku bakal Ngebahas Salah satu hewan peliharaan aku lainnya Burung Burung paruh bengkok Jadi aku punya African Grey Parrot Ada sepasang Salah satunya Di kakinya tuh ada rantai Jadi diri sama penjual sebelumnya Itu dirantai gitu loh Ternyata rantai kan Ya itulah Itu rantainya tuh kayak ngeganggu banget gitu Jadi kakinya kayak Aduh kasiannya gitu Jadi ini mau ke klinik hewan Khusus hewan-hewan eksotis Karena di Surabaya itu Gak kasus menurut hewan bisa nanganin kayak gitu Apalagi nanganin luar-luar bisa Jadi kayak gitu Ini rantainya mau dilepas Jadi Kita pantengin terus aja ya Jangan di skip Karena ini harusnya bakal beda Sama video-video aku biasanya Yaudah Jep Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih Biasanya kasus Kayak burung-burung ini tuh banyak gak sih dok Kalo disini tuh Banyak Banyak Lumayan banyak Dan kasus yang sama Yang apa Geleng kakinya terlalu erat Kayak gitu Itu lumayan sering Cuma burung-burung baru bengkok Atau ada burung-burung yang lainnya dok berkali aja ada burung-burung kecil lain yang apa namanya yang tadi kan gelang sama rantai ya ada yang pernah sampai kekecilan banget udah serot nih kalau punya aku kemungkinan sembuhnya gimana dok bisa jalan normal lagi atau gimana nanti em sebenarnya tadi udah sampai meliwe udah sampai seperti itu kan ya lukanya ya semoga paling enggak dia bisa menggunakan kakinya dengan dengan normal Amin Aduh itu sebenarnya burung udah agak lama ya kayak gitu ya udah paling sekitar dua bulan kalau melihat belum sempet aku lukanya sih udah lumayan udah dua bulanan udah deh kayak gitu dok ini Instagramnya bedok biar orang nanti ke follow enggak apa-apa Instagram saya deeanvet dianvet Instagramnya klinik drd underscore veterinary jadi kalau kalian punya ular-ular atau hewan-hewan eksotis lainnya yang di Surabaya tinggal langsung ke sini aja deh Ular Surabaya juga banyak loh yang lebih banyak tuh Probinggo ada Lumajang ada situ Bondo ada Telungagung ada Madura tadi Oh ya itu ada orang Madura ke sini waduh bali ada Jogja ada kayak gitu jadi nggak cuma Surabaya jadi kalau kalian misalnya emang lagi sekitar-sekitar sini lagi bawa hewan yang apa ya yang kurang sehat kondisinya atau mau gimana mau cek up aja terserah deh langsung aja follow aduh panas 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 jadi kayak gitu prosedurnya tadi kayak gitu udah wawancara sama dokternya langsung sama dokter yang kalau kalian suka suka sama video aku suka sama video yang kayak gini-gini yang ngebahas kayak gini-gini kalian bisa pencet tombol like-nya tombol like kalau suka banget sama video aku kan bisa subscribe channelnya The Siluman Rider nih Oh ya apa namanya aku aku cantumin Instagramnya tadi dokter Dian sama aku cantumin YouTube-nya mungkin kalian pingin nge-subscribe juga atau nge-follow juga terserah kalian ya udah kayak gitu kalau kalian ada pertanyaan kalian tinggal komen langsung di bawah nanti segitu dulu Siluman Rider sign out boom crazy yeah selamat menikmati